Beberapa hari yang lalu gue denger-denger clean sekarang lagi metanya pake Blade of Heptasis ya pak Sebenernya Maxman itu jarang banget pak yang dipakein Blade of Heptasis gitu Karena kebanyakan item ini digunain sama assassin atau fighter gitu Di video kali ini gue gak akan eksperimen Blade of Heptasis itu bagus apa gak buat Maxman Gue cuman beropini tentang apakah Blade of Heptasis ini bagus buat Maxman apa gak gitu Kalau dilihat di setup build pro player emang ada pak yang pake Blade of Heptasis gitu Nah kalau menurut gue gimana apakah Blade of Heptasis cocok buat clean mari kita bahas Oke sebelumnya gue bahas dulu penjelasan tentang Blade of Heptasis gitu Pasifnya siapa attributenya gak gue bahas gitu karena udah pernah gue bahas lengkap cek aja di channel ini gitu Atau nanti linknya gue kasih gitu kan Jadi pasif atau fungsi dari item ini adalah Kalau hero kita gak kena damage atau memberikan damage kepada hero musuh dalam waktu 5 detik Basic attack berikutnya memberikan 160 tambah 40% physical attack Sebagai physical damage tambahan Dan menyebabkan efek slow sebesar 40% Selama 1,5 detik Dan kalau tandanya pasif ini aktif itu kayak tangannya di hero yang dipakein item ini tuh kayak ada merah-merahnya gitu Jadi intinya tuh item ini kalau hero kita gak kena damage atau gak memberikan damage kepada siapapun Basic attack hero kita berikutnya akan mendapatkan damage tambahan yang besar pak Dan tandanya Kalau pasif ini aktif udah kayak yang bilang gue tadi gitu Dan ada logo Heptasisnya kayak gini gitu Dan apakah cocok buat matchman item ini apalagi untuk clean gitu Jawaban gue adalah tergantung gameplay lu kayak gimana pak Kalau gameplay lu suka nyulik-nyulik musuh atau suka diem-diem di semak Dan ngejutin hero musuh tiba-tiba Item ini cocok buat clean tadi pak Kalau gameplaynya kayak gitu Karena sesuai sama pasif dari item ini gitu Kalau kita diem gak kena damage Dan tidak memberikan damage apapun ke hero musuh Damage basic attack selanjutnya akan ada damage tambahan gitu Jadi bisa langsung ngebunuh hero musuh yang lu culik gitu kan Yang lu culik itu juga MM atau maging musuh ya pak Kalau tanknya ya gak bakalan langsung mati gitu kan Nah tapi kalau gameplay lu clean yang suka perang-perang terus Gak mau kayak di semak-semak gitu Pokoknya perang-perang-perang terus item ini gak cocok pak Karena pasif dari item ini bakalan gak optimal gitu Kalau lu perang-perang terus Otomatis kalau lu perang-perang terus Pasif dari item ini munculnya jadi jarang gitu kan Dan juga item ini gak cocok kalau lu pakai clean dan hero musuh Itu tuh keras semua gitu Kayak jungernya fighter Ataupun tanknya tuh yang keras-keras lah Nah itu kurang cocok pak Karena item ini cocoknya tuh buat ngelawan hero-hero tipis Kayak magi atau archman musuh gitu Seperti namanya di bawah ini pak Yang dinamai sama muntun Pembunuh DPS atau pembunuh damage per second Pakai aja build yang biasa gitu Yang ini Ini udah base item dari clean gitu kan Dan kalau lu mau tetep kekeh pakai bed of heptasis Jangan beli item ini pas early game pak Walaupun harganya murah gitu Beli item ini kalau pas late game aja gitu Pas late game banget lah Kan biasanya gameplaynya itu jadi berubah Yang awalnya dari perang-perang-perang terus Jadi culik-menculik gitu kan Nah ini Kalau pas late game heptasis ini cocok Kalau gameplaynya culik-menculik gitu Teeeh deh Putar deh Set